Kalo lagi musim alpuka, gaftol banget kalo ga bikin minuman ini Hai guys, hari ini aku mau bikin es telar Yang super simple banget, rasanya juga enak Penasaran gimana aku cara bikinnya? Yuk langsung aja ke resepnya Yang pertama kita bikin kelapa muda kawenya ya guys Aku pake 2 bungkus, ini yang ukuran kecil Jika kalian punya yang besar, boleh pake satu aja Masukkan 50 gram gula pasir, lalu 1 bungkus santan instant Diaduk rata, kemudian kita tambahkan 600 ml air putih ya guys Aduk kembali hingga tercampur rata dan siap deh untuk kita masak Gunakan api sedang, ini tuh dimasak hingga mendidih ya Jangan lupa untuk diaduk terus Beberapa saat setelah jelinya mendidih dan juga mateng Ini tuh jelinya udah mateng dan juga mendidih ya guys Kemudian kita aduk hingga rata, setelah itu kita angkat dan pindahkan Jangan lupa juga untuk matikan api kompornya ya guys Tunggu sampai wapak nasnya hilang ya guys Cepat wadah, kemudian kita tuang jelinya Nah ini tuh dibiarkan hingga dingin dan juga mengeras ya guys Boleh banget jika disimpan ke dalam kulkas Setelah jeli kelapa mudanya ini tuh mengeras Kemudian kita serut pake alat serutan seperti ini ya Karena agar lebih mirip dengan kelapa aslinya Tapi jika tidak punya, boleh banget ya Cuma dipotong kecil-kecil gitu Pokoknya pake alat yang ada di rumah aja Setelah kelapa muda kawenya ini diserut Lalu kita pindahkan ke wadah Pake wadah yang ukuran besar ya guys Aku sisain sedikit buat jelinya Setelah jeli dimasukkan, kemudian kita potong buah alpukat Untuk buah alpukatnya aku cuma pakai dua buah aja ya Itu tuh aku beli buahnya cakep, gak busuk sama sekali Pokoknya setiap musim alpukat aku tuh mesti selalu bikin esteler ini Karena simple rasanya juga enak banget Jadi pas banget saudara pada dateng Dan di rumah rame Jadi aku bikin esteler ini Karena bisa dimakan rame-rame ya guys Selain diminum sendiri Bisa banget ya guys Untuk sajian arisan atau acara keluarga Atau pas kumpul-kumpul bersama saudara Dijamin deh, pasti suka Nah setelah buah alpukatnya dimasukkan Selanjutnya aku masukkan juga buah nangka Ini secukupnya aja yang udah aku potong kecil-kecil Lalu tambahkan satu kotak susu evaporasi Ini merknya bebas ya Selanjutnya aku juga tambahin secukupnya susu kental manis yang putih Karena buat pemanisnya aja ya guys Jadi ini buatnya tanpa gula Untuk kuahnya ya maksudnya Nah lanjut aja kita aduk hingga tercampur rata Untuk es batunya bisa dimasukkan sekarang Atau bisa disendirikan ya guys Pokoknya sesuai selera kita aja Dan seperapa banyaknya itu sesuaikan selera Setelah jadi kita sajikan di atas mangkok kecil Untuk hasilnya ini tuh banyak banget Satu mangkok besar guys Nah udah deh jadi Untuk rasanya beneran enak banget Dan juga nyegerin Karena full susu ini tuh gak enak sama sekali Bahkan rasa manisnya tuh pas banget Mumpung lagi musim alpukat Yuk cobain juga Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax